Ya, Barat Skrim Polri hari ini melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aib dan Dede. Penjidik melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan dari keluarga Vina terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Gelar perkara ini merupakan tahap awal untuk menentukan permasalahan objek yang dilaporkan. Gelar perkara berupakan dimulainya proses penyelidikan. Sementara terkait bukti-bukti yang diberikan, pihak peradil mengaku telah menyerahkan seluruhnya ke Barat Skrim. Buktinya kami kan sudah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede. Ya kan, nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Dede dan Aib. Ya, laporan polisi kepada saudara Dede dan Aib. Dimana setelah laporan polisi diterima oleh Direkturat, dalam hal ini Direkturat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun obyek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal. Dimana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui, apa sih yang dilaporkan, kemudian obyek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan, ini kepada pelapor. Jadi kegiatan hari ini adalah gelar perkara awal. Ya, kita luruskan. Kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan. Dimana setelah penyelidikan itu, apakah terjadi sebuah tindak pidana, yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Setelah penyidikan, nanti dilengkapi alat buktinya yang ada, apakah itu bisa untuk menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Bila mana itu sudah, nanti baru mekanisme hukum yang berjalan. Karena kalau kita lihat sekarang sudah ada argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Karena baru adanya laporan, kemudian laporan itu juga masih akan kita dalami. Mungkin saja perbuatan itu ada. Tapi... Terima kasih telah menonton!